Pemirsa Pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dibatalkan badan legislasi Balag DPR RI. Ketua Balag DPR RI Wihadi Wianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara mengatakan Balag DPR RI memutuskan menunda dan atau membatalkan dahulu pembahasan revisi Undang-Undang TNI Polri untuk selanjutnya pembahasan dioper carry over kepada DPR RI periode 2024-2029. Dia juga menyebut pemerintah belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah DIM terkait revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Dia menyebut pembatalan pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri sama seperti pembahasan RUU Pilkada yang lebih dulu diputuskan untuk dibatalkan pada Kamis 22 Agustus 2024. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri tidak akan digulirkan hingga masa sidang DPR RI periode 2019-2024 berakhir. Sebelumnya, RUU TNI dan Polri disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada selasa 28 Mei 2024. Adapun revisi Undang-Undang TNI dan Polri mendapat perhatian publik. Beberapa hal yang menjadi sorotan misalnya terkait masa usia tugas, penempatan TNI Polri pada jabatan sipil, penambahan kewenangan TNI Polri hingga aturan yang memperbolehkan TNI berbisnis. Balipos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.